Intro Salam kamer kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih Hari ini gereja memperingati Santo Andreas Dunglak Seorang imam dari Vietnam Yang pada tahun 1839 Dibunuh oleh penguasa pada waktu itu Yang namanya Kaisar Munmang Atau Munmang dari keluarga Nguyen Nah saudara-saudari yang terkasih Kaisar ini sangat anti terhadap Barat Terhadap pengaruh Perancis pada waktu itu Sementara kekristenan pada waktu itu Sangat identik dengan orang-orang Eropa Yang mungkin menjajah atau berdagang ke Asia Maka karena antinya terhadap orang-orang Perancis Terhadap bangsa Perancis Yang mulai menguasai kota Vietnam Maka Kaisar itu kemudian membunuh orang-orang Kristen Orang-orang Katolik Salah satunya Romo Andri Dunglak Yang menjadi martir kita peringati hari ini Darahnya akhirnya sampai juga ke bumi Untuk menjadi pupuk bagi kesuburan iman di Vietnam Saudara-saudari yang terkasih Injil hari ini juga bicara tentang Pengejaran-pengejaran Penindasan terhadap orang Kristiani Pengikut Kristus Yesus berbicara tentang Kedatangan anak manusia Yaitu pada saat Orang merasakan kebahagiaan Yaitu Anak manusia itu datang Untuk menjadi penguasa Tetapi sebelum anak manusia datang Kamu harus siap-siap Akan ada penindasan Akan ada penyesahan Akan ada penangkapan Penyiksaan Kamu semua akan disiksa Akan dibawa ke pengadilan Makamah-makamah agama Kamu akan dituntut karena Kepercayaanmu kepada aku Kepada Yesus Karena Yesus Maka mereka semua Akan menerima Kebencian Permusuhan Dan Kamu Jangan takut Harus setia Tidak usah khawatir Kalau kamu Harus menghadapi pengadilan Karena aku sendiri Kata Yesus Akan menaruh Apa yang Menjadi pembelaanmu sendiri Maka bersaksilah Karena justru Pengadilan-pengadilan Akan menjadikan Kamu Bersaksi Di hadapan Banyak orang Keluargamu pun Akan Mempermasalahkan Kamu Memusuhi Kamu Tetapi Kamu jangan goyah Karena Aku menjamin Kamu Tidak ada Satu Helai Rambut pun Yang akan Hilang Sudara-sudari yang terkasih Sehubungan dengan Martir Andre Dunglak Bukan Sehelai Rambut yang hilang Tetapi Nyawanya Ternyata Karena Mempertahankan Imannya Akan Yesus Sudara-sudari yang terkasih Inti Dari Kemartiran Adalah Kesetiaan Dan Kejujuran Orang setia Diharapkan Oleh Yesus sendiri Kamu harus setia Barang siapa Bertahan Dia akan Mendapatkan Kehidupan Saya teringat Ada seorang Bendahara Yang bekerja Di Dinas Kesehatan Salah satu Kabupaten Ketika dia Menjabat Sebagai Bendahara Untuk Pembangunan Fasilitas Rumah Sakit Maka Para kontraktor Yang ikut Tender Dan menang Akhirnya Senang Karena Tidak ada Pungutan Liar Tidak ada Syarat-syarat Macem-macem Atau dipersulit Kalau memang Terminnya sudah Selesai Harus Dikeluarkan Bahkan Kontraktor itu Merasa senang Karena Sering Dihubungi oleh Bendahara ini Tadi yang Orang Katolik Dan dia Merasakan Saya pun Tidak harus Mengejar-ngejar Tidak harus Nyokok Tetapi Malah dihubungi Kalau memang Kontraktor itu Sudah Diputuskan Untuk Termin Uangnya Keluar Dia Satu dua hari Belum kontak Belum menanyakan Sudah dihubungi Supaya Segera Diambil Dan ini Menjadi Semacam Penghiburan Bagi orang-orang Yang bekerja Di sekitarnya Ini Salah satu Kesetiaan Dalam tugas Bahwa Sebagai Benda harap Dia Tugasnya Mengeluarkan Uang Ketika Semua Sudah Disetujui Ketika Termin Tanggung jawab Orang lain Sebagai Partner Kerja Sudah Dilaksanakan Maka Harus Segera Dikeluarkan Uang Itu Karena Berhubungan Dengan Banyak Karyawan Yang Dibawa Dari Kontraktor Itu Sendiri Saya Juga Banyak Mendengar Masukan Masukan Umat Katolik Beberapa Umat Kita Yang Menjadi Bendahara RT Atau RW Dan Dipercaya Terus Sampai Bahkan Kadang 10 Tahun 15 Tahun Menjadi Bendahara Terus Karena Uangnya Aman Bahkan Bertambah Dengan Perkembangan Perkembangannya Dengan Bunga-bunga Yang Dijalankannya Maka Sudara-sudari Yang Terkasih Ketika Kita Setia Dengan Tanggung jawab Yang Diberikan Pada Kita Ketika Kita Membawa Kejujuran Itulah Kemartiran Kita Pada Zaman Sekarang Dan Itu Juga Yang Membuat Orang Lain Memiliki Kepercayaan Kepada Kita Dan Kita Pun Selalu Mendapatkan Hati Di Tempat Mereka Maka Pertanyaannya Untuk Kita Semua Apakah Kita Sungguh-sungguh Menjadi Pengikut Kristus Yang Setia Yang Selalu Mengandalkan Kecucuran Sehingga Kita Tidak Akan Pernah Dibenci Atau Di Blacklist Tetapi Selalu Selalu Diberi Nilai Positif Dan Dipercaya Pada Orang-orang Di Sekitar Kita Salam Kamir Kekaguman Ilahi Mengarah Pada Pada Iman Dan Rahmat Dib Tidak 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 Terima kasih.